Putri Presiden Joko Widodo, Kahiyang Ayu, resmi menikah dengan Bobby Afif Nasution. Ijab Kabul dilaksanakan Rabu Pagi di Geraha Sabah Buwana, Solo, Jawa Tengah, dengan mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat dan emas 80 gram. Wapres Yusuf Kala menjadi saksi pernikahan dari mempelai perempuan, dan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi saksi dari mempelai pria. Pernikahan Putri Orang Nomor Satu di negeri ini mengundang perhatian dari sejumlah masyarakat, termasuk guru-guru SMA Negeri Sembilan Bandar Lampung. Menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, pernah menghabiskan pendidikan sekolah menengah di Bandar Lampung. Pria kelahiran Medan 5 Juli 1991 ini tercatat sebagai alumnus SMP Negeri 22 Bandar Lampung tahun 2006 dan SMA Negeri Sembilan Bandar Lampung tahun 2009. Sobirin, Kepala Sekolah SMA Negeri Sembilan Bandar Lampung, kala itu membenarkan bahwa Bobby merupakan alumnus sekolahnya tahun 2009. Putra mantan dirut PTPN 4 ini merupakan sosok yang santun dan mudah bergaul. Menurutnya, di bidang akademik Bobby tidak terlalu menonjol, tetapi sangat aktif di bidang olahraga seperti basket dan sepak bola. Tak hanya Bobby, keluarganya pun dikenal sangat baik terhadap sekolah, bahkan pada saat puasa, Bobby sekeluarga kerap mengundang guru-guru untuk berbuka puasa bersama. Tak hanya itu, keluarga Bobby juga dikenal sangat peduli terhadap sekolah. Ini dibuktikan dengan membantu membangun gerbang sekolah. Namun sayang, tidak satupun guru di SMA Negeri Sembilan Bandar Lampung yang diundang ke resepsi pernikahan Bobby dan Kahyang. Ungkapan kekecewaan juga disampaikan wali kelas Bobby di SMP Negeri 22 Bandar Lampung, Ayuni Suri Rauf. Ayu mengaku sedikit kecewa karena tak diundang anak didiknya tersebut. Meski demikian, Ayu sangat berbahagia karena Bobby telah resmi mempersunting Putri Sematawayang Presiden Joko Widodo. Ayu juga mengenang sosok Bobby kala itu adalah anak yang pendiam dan penurut. Bobby juga dikenal tidak pernah jajan di sekolah sebab jatah makan siangnya selalu diantarkan oleh supir ke sekolah. Meski kecewa, Ayu berpesan agar Bobby dapat menjadi laki-laki yang bertanggung jawab menjadi imam yang baik bagi keluarga kecilnya. Ini orangnya cukup satu, bagus, sopa, kemudian juga orang tuanya juga sangat komunikatif dengan sekolah, kemudian ikut berkutu dengan sekolah. Ketika ada kegiatan-kegiatan buka bersama juga orang tuanya sangat berhenti, dan juga ikut buka puasa bersama, dan kami-kami juga ada buka bersama. Sementara teman seangkatan Bobby di SMA Negeri 9 Bandar Lampung, Muhammad Nur Yustianyanda, mengungkapkan bahwa dirinya berteman dengan Bobby sejak duduk di kelas 1 SMA. Menurutnya Bobby adalah orang yang mudah bergaul. Bobby juga kerap mengajak teman-temannya untuk bermain ke rumahnya sebelum melakukan olahraga sepak bola bersama. Nanda juga mengaku tak diundang, namun dirinya tetap menyelipkan doa agar teman semasa sekolahnya ini dapat membina keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Orangnya baik, mudah bergaul sih, terus pinter kan, kebetulan dia IPA 5 atau IPA 4 gitu. Ada yang diingat nggak dari pertemanan waktu sekolah dulu sama Bobby? Pertemanan, sempat main ke rumahnya, kita kebetulan lagi mau nyiapin main futsal, kita main ke rumah, jadi kita main ke rumah. Emang dia hobi futsal, bagaimana? Kebetulan waktu itu lagi mau ada kelas meeting, jadi kita latihannya di rumah dia. Sebelumnya diketahui, setelah lulus SMA, Bobby melanjutkan kuliah S1 di IPB pada program agribisnis di Departemen Agribisnis dan lulus tahun 2014. Tahun 2016, ia melanjutkan pendidikan ke program magister bisnis pada tahun 2016. Liza Novita melaporkan.